Intro Sahabat SB30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Mungkin saat ini kalian sedang mengalami hidup yang sedang naik dan turun. Dan mungkin kalian ada berada di dalam titik terendah hidup kalian. Dimana mungkin kalian disakiti oleh keadaan, disakiti oleh teman sekitar, dihina, dibenci, bahkan mungkin dijauhi. Dan kalian pun bingung apa yang harus kalian lakukan di kondisi yang berat seperti saat ini. Tidak ada orang yang mensupport anda. Tidak ada orang yang peduli dengan anda. Saya mengerti. Saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan sekarang. Saya berpikir bahwa hidup ini tidak adil dan jahat. Dimana saya sedang membutuhkan seseorang, tapi tidak ada satupun orang yang berada di dekat saya. Saya berpikir bahwa inilah takdir saya dalam menjalani hidup. Saya berpikir bahwa ini adalah kutukan masa lalu. Tapi pada suatu kondisi saya tertidur, lalu saya melihat cahaya. Saya tidak tahu siapa cahaya itu. Dan saya mendengarkan satu kalimat yang merubah seluruh kehidupan saya sampai saat ini. Satu kalimat yang penuh makna. Satu kalimat sakti. Satu kalimat yang kuat. Yaitu jangan pernah menyerah. Awalnya saya berpikir, saya sudah tidak kuat. Saya lemah. Saya tidak mampu. Tetapi kalimat ini selalu berada dalam pikiran saya. Akhirnya pada satu titik, saya mencoba bangkit sekali lagi. Dan benar saja apa yang dikatakan cahaya itu kepada saya di malam itu. Kalimat inilah yang menyelamatkan saya dari keterburukan. Sesaat saya bangkit, tiba-tiba banyak sekali rejeki datang dalam hidup saya. Saya benar-benar tidak percaya. Kalimat jangan pernah menyerah ini memang punya power yang sangat kuat. Dan setelah saya pikir-pikir, Apa sih untungnya saya menyerah? Apakah saya lupa bahwa saya sudah memulainya begitu lama? Saya sudah memulai awalnya begitu berat. Apakah saya mau berhenti sampai saat ini? Buat apa saya menangisi hal-hal yang tidak penting? Buat apa saya berhenti sedangkan saya sudah menunggu Banyak sekali harapan-harapan yang harus saya lahir. Para sahabat SB30 yang saya cintai, Sadarkah bahwa tidak ada untungnya kalau kalian menyerah terlalu cepat. Di depan sana sudah banyak rejeki yang menunggu. Sama seperti yang saya alami sendiri. Dan sama seperti apa yang saya rasakan ketika saya melihat cahaya itu. Masalah yang kalian hadapi sekarang adalah masalah yang semu. Masalah semu yang bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Tapi mindset kitalah yang membuat itu tidak mudah. Pikiran kita cenderung membuat hal yang mudah menjadi hal yang sulit. Itulah manusia. Ayo bangkit dan raih lagi rejekimu yang sudah ada di depan. Percaya sama saya, apa yang saya katakan disini 100% nyata dan terbukti bahwa ini benar. Jika kalian tidak percaya, maka cobalah. Bukan cuma mendengar. Praktekanlah isi dari renungan ini. Saya, Kak Ajaipan, akan hadir dalam hidup kalian. Saya, Chandra Putanegara. Semoga renungan ini bermanfaat. Salam hebat luar biasa. Selamat menikmati.